Intro Film ini bermula saat Kim seorang jendela bening yang berusia 30 tahunan terpinjut sama seorang buah cara maja bernama Jae Hyun Kim pun memaksa Hyun untuk bercocok tanam Aksi itu pun ketahuan sama polisi setempat dan menurut undang-undang di Korea Selatan Kim ini bersalah karena melakukan cocok tanam dengan anak di bawah umur Hyun sendiri tidak merasa kalau dirinya dipaksa atau dilecehkan Justru Hyun merasa enak dan menikmati percangkulannya dengan Kim Singkat cerita, Kim itu terbebas dari penjara Di luar penjara, udah banyak banget wartawan yang siap mengajukan pertanyaan ke Kim tapi tidak ada yang dikubri satu pun kecuali Hyun yang datang menjemput Kim Di luar penjara, mereka pun akhirnya berpelukan dan pulang bareng Di perjalanan, Kim merasa lapar, mereka pun mampir buat makan Di saat makan, mereka berdua pun langsung nyosor-nyosoran aja Tapi riga mereka nih sempat-sempatnya difoto sama seorang jurnalis Jadi si jurnalis itu mencoba merayu Hyun dan Kim Untuk memberikan izin dia meliput kisah percintaan mereka Yang nantinya bisa diangkatlah menjadi novel atau bahkan dibuat film Hal ini pun berbuat sebuah gaplokan dari Hyun ke jurnalis itu Hyun dan Kim pun langsung pergi meninggalkan si jurnalis Di mobil, Kim mulai mendengus-endus Hyun karena dia nih udah kangen banget kayaknya Dan ngejotan si Hyun Hyun pun udah sadarlah apa yang diinginkan Kim Akhirnya, mereka pun langsung tancap gas untuk memulai kembali kisah cinta mereka Di sebuah kamar hotel, mereka pun langsung mencobalah Berbagai gaya dan posisi sampai mereka puas dan kecapean Kelar bercocok tanam dan sudah bosan Dan mereka pun langsung check out dari kamar hotel dan melanjutkan perjalanan Tapi di perkiran, Kim tuh mulai lelah dengan sifat kekanak-kanakan dari Hyun Ya, nama juga masih remaja gitu kan ya Kim pun jalan gitu aja di perkiran mobil Senggat cerita, Kim pulang ke rumahnya Dia pun disambut sama teman serumahnya yang bernama Hyun Walaupun kesal sama Hyun Kim pun masih sempat-sempatnya menelpon Hyun Untuk memberitahu kalau dianya udah pulang ke rumah Tapi ternyata Hyun udah ada dirumahnya juga Kim pun masih marah-marah sama Hyun Kim ini menganggap Hyun seorang playboy cuma dipakai mainannya doang Sedangkan bagi Hyun dia beneran demen sama Kim Entahlah mereka pun makam bertiga Hyun, Kim, dan Jan Pas malam harinya, Kim pun menceritakan sensasi digenjot sama Hyun Jan pun terlihat sangat entusias mendengar ceritanya Kim dan Jan mempersilahkan kalau Hyun mau tinggal di rumah itu Mereka tinggal bareng-bareng Hari-hari berikutnya Hyun dan Kim pun menjalani aktivitas secara terpisah Ditambah lagi, Kim harus menjalani masa bakti sosial sebagai ganti hukuman pencaranya Jadi Kim ini tuh disuruh menjadi perawat di rumah sakit jiwa Dia pun menangani orang-orang yang mempunyai gengguan mental Sewaktu di jalan pulang, Hyun ini tuh diteror sama seorang wanita misterius Karena kesal, Kim pun mengambil HP-nya Hyun dan menempar dari kaca mobil Tapi Kim menyuruh Hyun untuk memperhenti ke mobilnya Dan mencari HP-nya yang baru dilempar Mereka berdua pun malah mencari HP-nya di pinggir jalan Di rumah, mereka bertiga ini banyak menghabiskan waktu untuk membuat kesenian seperti cangkir minuman dan sejenisnya Mereka pun sama-sama cerita dan self-sharing Sampailah saat Jen tidak sengaja nih masuk ke kamar mandi saat Hyun lagi mandi Cuman karena Jen ini agak buram matanya Jadi Jen tidak bisa melihat reti sobeknya Hyun Selanjutnya, Jen pun sudah mulalah membayangkan lakukan tubuhnya Hyun Ya gimana ya, si Jen sama Kim ini kan emang sama-sama janda Terus Kim sering banget lah menceritakan adegan-adegan bertocok tanam dia sama Hyun Ya tentu aja itu buat Jen jadi ikut kepikiran juga dong Sehingga cerita, Hyun dan Kim pun lanjut lagi menghabiskan malam demi malam dengan bertocok tanam terus Hari-hari berikutnya, mereka bertiga pun banyak menghabiskan waktu bersama-sama Dari makan bareng dan melakukan pekerjaan bareng-bareng Kesokan harinya, Hyun pun datang ke rumah sakit jiwa untuk menemani Kim yang lagi bertugasif Hyun membatu Kim untuk merawat para pasien-pasien yang membutuhkan perlakuan khusus Sampailah salah satu pasien itu ngamuk dan menarik celana dalamnya Kim Untung aja ada Hyun yang bisa menarai Kim dari pasien itu Sepuluh dari rumah sakit, Hyun pun langsung membalikan celana dalam buat Kim Tapi dia lupa dong untuk disuruh dulu sama Hyun Mereka berdua pun sudah mulai berani bab belaka menjalani hubungan di depan publik Dari celana bareng dengan pegangan tangan sampai selesuapan di restoran Habis dari restoran, mereka pun lanjut ke klub dansa Melakukan hal-hal layaknya anak muda Tapi disana mereka ini ketemu lagi sama jurnalis di awal film tadi Yang sepertinya tidak kapok-kapok untuk meliput kisah cintanya Kim dan Hyun Habis berjagaat, Kim dan Hyun pun mampir ke warung tenda untuk menikmati soju di malam hari Mereka pun bergelayut seperti tak pedulilah dengan orang-orang di sekelilingnya Tapi kebahagiaan mereka ini tiba-tiba terpotong oleh telepon dari rumah sakit jiwa Dan memberitahu Kim kalau pasien yang dia jaga melarikan diri Alhasil Kim pun dimarahin dong sama dokter Dia pun diingatkan kalau Kim harus serius menjaga pasien Karena sebagai pengganti hukumannya dia di penjara Jadi gak bisa lah seenak-enaknya menjaga pasien Apalagi dia ngebawa Hyun ke rumah sakit buat pacaran Karena banyak omong, dokternya pun digaplok sama Kim Kim yang udang agak stres dari awal meminum obat tidur Dari sini udah gak sadar selama dua hari Yang sudah tentu hari ini Hyun khawatir tapi dirinya malah ditenangin sama Jen Sehingga cerita Kim pun akhirnya terbangun dari tidur panjangnya Jen mempunyai ide untuk merayakan ulang tahunnya Hyun Dengan mengundang keluarganya Hyun Mantan suaminya Kim dan orang-orang lain Mereka pun berkumpul dan saling beradu argumen Apakah hubungan Kim dan Hyun ini pantas atau tidak Inilah yang menarik dari film ini Jadi masing-masing orang memberikan pendapatnya Dari berbagai sudut pandang orang tuanya Hyun pun akhirnya mendukung Begitu jodoh ke dengan ibunya Kim Tapi tidak dengan mantan suaminya Kim dan dokter di rumah segi jiwa Film ini pun berakhir dengan ending yang bahagia buat Kim dan Hyun Mereka pun bisa bebas bercutupanan sesuka mereka Semua mereka suka-suka mereka lah Gayanya kayak gimana pun juga Sedangkan buat Jen dia cuma bisa duduk termenung Membayangkan gimana rasanya digencot sama anak muda kayak Hyun Dan ya akhirnya film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!